Kita lanjut dengan schizel verb dengan dua kata kerja dasar kick dan fail Oke, kita mulai dulu dengan kata kerja dasar fail Ketika kata kerja fail ditambahkan preposisi di depannya artinya akan berbeda Ada sedikit berbeda atau jauh berbeda Kita lihat, fail out artinya mengisi formulir Kita sering menemukan kata fail out dan fail in di dalam teks atau percakapan sehari-hari Bedanya apa sih? Nah, sekarang saya kasih tau Kalau fail out, ini mengisi formulir Mengisi formulir Di dalam formulir itu kan ada berlembar-lembar atau satu lembar Nah, di dalam formulir kan ada data-data atau informasi yang harus kita isi Itu namanya fail in Nah, dan kata fail in juga dipakai dalam teks ujian biasanya Fail in the blanks Isilah titik-titik ini with the correct answers Dengan jawaban yang tepat Jadi itu bedanya fail in dengan fail out Kalau fail out, ingat untuk mengisi formulir Melengkapinya Sedangkan lebih spesifik untuk melengkapi data perusatan Name, address, nama, alamat, dan semua informasi itu nama fail in Fill in your name here Di sini loh namanya ditulis Nah, fail in itu bagian dari fail out Okay, fill out Please fill out this registration form Isilah formulir pendaftaran ini Okay, fill out Fill out itu mengisi muatan Seperti gas Mengisi bahan bakat Nah, can you tell me the nearest garage So that I can fill out my tank Bisa tunjukkan pembensin yang dekat enggak Untuk mengisi tanki motor saya Okay, fill out mengisi muatan Bisa mengisi minyak, bahan bakar Mengisi gas, dan segala macam Okay, I usually fill out my tank On the shop Saya biasanya mengisi gas saya di toko itu Yeah, fill out my gas Fill out my tank Okay, fill in Tadi fill in Please fill in your name here Please fill in your address here Jadi fill in mengisi informasi yang ada di dalam formulir Kalau mengisi melengkapi formulir, fill out Kalau mengisi secara rinci, fill in Okay Makanya fill in ini biasanya diikuti oleh fill in your name Fill in your address Kalau fill out, biasanya fill out this form Okay Nah, sedangkan fill in on artinya memberikan informasi Contohnya gini Sesampai kamu sampai di sana Terus informasikan saya Atau informasikan langsung ke saya After you arrive there Please fill me in on what is happening there Apa yang sedang terjadi di sana Fill me in on Fill me in on Fill in in on Okay Nah, inilah kata phrasal, frasa kata kerja fill Ada fill out, fill in, fill up, dan fill in on Sedangkan yang sebelah kanan saya ini ada kata kerja kick Nah, frasa kata kerja kick, kick ditambah off, out, and out Kita mulai dari kick off yang beberapa arti ini Kick off Sering dipakai di dalam dunia pertandingan bola Okay, the player had kicked off the plane Sudah memulai pertandingan itu Has kicked off Okay, memulai Kalau ini memulai pertandingan Kalau memulai ini Let's kick off this meeting with a prayer Mari kita mulai dapat ini dengan sebuah doa Let's kick off this meeting with a prayer Okay, mengeluarkan Pemain itu dikeluarkan dari tim tersebut The player has been kicked off from the team Atau The referee had the player kicked off from the team Mati atau mati untuk usia Cobanya anjing yang sudah tua itu Tidak mati-mati ya The old dog hasn't kicked off yet Belum mati-mati juga ya It's a miracle ya Luar biasa ya Okay, mati untuk mesin In the way I was riding my motorcycle While I was riding my motorcycle The machine or the machine kicked off Artinya mesinnya mati Okay, kita lagi dengan kick out Bisa mengeluarkan Bisa mati atau berhenti Untuk mesin mati, berhenti Agak sama dengan kick off Kick out juga mengeluarkan ya Okay Si anak laki-laki itu Buatkan karena makan di kereta ya The security has kicked off the little boy Of eating inside of the train Atau guru itu mengeluarkan siswa yang berteriak kelas-kelas The teacher kicks out every student who Who speaks out loud Okay, and then kita lanjut dengan mati atau berhenti Kick out juga Nah, mesin itu berhenti di tengah putaran ya Okay The machine kicked off in the midst of the cycle Ya Bisa berputar mesinnya mati ya Kicked out Kita lanjut dengan kick out Naik atau marah Kita ini kick up dulu Naik Okay Uang kuliah kok naik terus ya Naik dan lagi setiap tahun The tuition of my college fee Is Okay Is kicking up again Atau The tuition in the school Kicks up every year Naik Okay Marah Dia marah Karena penerbangan itu di cancel He kicked out about the flight cancellation Okay Sedikit saja mengenai frasa kata kerja kick Ada kick off Tapi artinya banyak Ada kick out Kick out Okay Sedangkan untuk fill Ada fill in, fill out, fill up, and fill in on Okay Mudah-mudahan sedikit kosa kata ini menambah pemahaman kita mengenai frasa kata kerja dalam bahasa Inggris So I do hope These words We can use them in our daily speaking or writing And we can improve or build our vocabularies of English So thank you so much for your attention I do hope My explanation will make you understand more about frasa words So thank you so much And I will see you next in other topics So goodbye